Intro Pangan merupakan komoditi ekspor yang penting di Indonesia Untuk dapat menembus pasaran internasional Tetapi suatu produk pangan harus memenuhi persyaratan dan butuh tertentu Era perdagangan bebas adalah era persaingan yang harus berkompetisi Di antara penghasil-penghasil pangan internasional Untuk memenangkan pertandingan dengan persyaratan yang lebih ketat Sehingga diperlukan butuh produk yang memenuhi kriteria permintaan pasar internasional Bila tidak memenuhi persyaratan Antara lain, standarisasi sebagai unsur penunjang Untuk menjamin butuh produk pangan yang dihasilkan Kegiatan standarisasi meliputi pembuatan bahan acuan produk pangan Sebagai contoh kontrol dan bahan uji banding Antara laboratorium pengujian pangan Indonesia Bahan acuan dapat digunakan untuk pengendalian butuh Hasil pengujian kimia produk pangan Kegiatan penelitian dan pengembangan bahan acuan Untuk pengendalian butuh hasil pengujian laboratorium produk pangan Telah dimulai tahun 1997 Menggunakan dana dari AusAid Untuk membuat jaringan kerjasama Di antara 26 laboratorium pangan di Indonesia Dan mengikat kerjasama dengan nama Indonesian Food Analysis Network Atau IFAN Yang anggotanya sekarang mencapai 108 anggota Produk IFAN adalah berbagai macam acuan produk pangan Yang dinamakan Indonesian Food Reference Materials Bahan-bahan pangan Indonesia sebenarnya cukup melipah Dan bisa bersaing di pasaran internasional Sehingga keandalan butuhnya perlu terus dikembangkan Hasil produksi pertanian tanaman pangan Indonesia Seperti kacang hijau, kedelai, jagung, dan padi Telah menempati hati masyarakat Untuk diproduksi sebagai makanan tambahan Dan sumber vitamin Kedelai misalnya Adalah hasil pertanian tanaman pangan Yang pada penelitian ini Akan dijadikan sebagai Stampel bahan acuan mutu pangan Di dalam laboratorium-laboratorium pengendalian Yang diibaratkan sebagai sebuah pabrik Yang menghasilkan produk data Yang diperlukan sebagai bahan acuan Yang memiliki akurasi dan presisi Sehingga memerlukan kerjasama Dan berinteraksi dengan Laboratorium-laboratorium pangan Dalam suatu jaringan Indonesian Food Analysis Network IFAN Tayangan ini sedang menunjukkan Aktivitas metodologi homogenitas Bahan acuan Di laboratorium pusat penelitian kimia LIPI Yang sedang membuat bahan acuan Untuk pengendalian mutu Hasil pengujian kimia produk pangan Dan implementasi penggunaan bahan acuan Pada laboratorium pangan di Indonesia Diawali dengan inventarisasi Kebutuhan akan bahan acuan Untuk analisis rutin Untuk dibuat brosur dan angket Yang disebarkan ke laboratorium pangan Kedelai kandidat bahan acuan disiapkan Dipilih atau disortir terlebih dahulu Untuk membuang benda-benda lain Sehingga mengganggu ketika dihaluskan Dengan alat grinding Alat ini sedang menggerus atau menghaluskan Kedelai menjadi tepung Hasilnya Seperti terlihat di dalam mesin putiran kedelai Telah menjadi serbuk halus Setelah digerus dihaluskan dengan alat grinding ini Tepung kedelai masih akan diproses lagi Melalui penyaringan atau pengayakan Untuk mendapatkan tepung yang lebih halus Setelah itu Agar hasilnya homogen Serbuk atau tepung kedelai diaduk-aduk Uji homogenitas terhadap contoh bahan acuan Dengan cara mengambil 10 kemasan kecil Secara radom Kemudian dianalisis terhadap analit yang diperiksa Analisis dilakukan secara duplo Dan data hasil analisis dihitung secara statistika ANOVA Dari perhitungan statistika uji homogenitas ini Dapat diketahui apakah bahan homogen atau tidak Kegiatan daripada penelitian ini Itu adalah pembuatan bahan acuan Dan implementasi penggunaan bahan acuan tadi Pada laboratorium pangan Jadi bahan acuan itu diperlukan Di dalam laboratorium Itu untuk pengendalian mutu hasil pengujian laboratorium Apabila kita berbicara mengenai mutu hasil pengujian Maka kita mungkin dapat memberikan ilustrasi Sepertinya kita mengibaratkan laboratorium adalah suatu pabrik Maka produk daripada laboratorium adalah data Mutu daripada data itu ditentukan Oleh baik akurasi maupun presisi daripada data tadi Nah untuk dapat menghasilkan data yang baik Bahan acuan inilah yang memegang peranan Nah di dalam menyiapkan bahan acuan ini Kita memerlukan memang interaksi Di antara laboratorium Di antara laboratorium-laboratorium pangan Dan itulah yang kami jalin Dengan beberapa laboratorium pangan Di dalam suatu jaringan atau network Yang diberi nama Indonesian Food Analysis Network Ada pun tujuan daripada kegiatan ini adalah Memperkuat infrastruktur nasional di bidang standarisasi Dengan pembuatan bahan acuan tadi Dengan bahan acuan tadi Tiap-tiap laboratorium dapat mengembangkan Kemampuan telusur nasional di bidang pengujian kimia daripada produk pangan Tujuan pembuatan bahan acuan untuk pengendalian Mutu hasil pengujian kimia produk pangan Dan implementasi penggunaan bahan acuan Pada laboratorium pangan di Indonesia Menurut peneliti utama pusat penelitian kimialiti Dr. Julia Kartasubrata Yaitu memperkuat infrastruktur nasional Di bidang standarisasi Dengan pembuatan bahan acuan Untuk mengembangkan kemampuan telusur nasional Di bidang pengujian kimia produk pangan Seperti tadi sudah kita urekan bahwa Bahan acuan ini memegang peranan penting Di dalam pengendalian mutu analisis pangan Dan kalau dipertanyakan Apakah bahan acuan selama ini tersedia di dunia Kita dapat jawab bahwa Badan-badan standar internasional Memang banyak menyediakan bahan acuan Akan tetapi bahan acuan yang mereka sediakan Itu mempunyai harga yang sangat tinggi Sehingga banyak laboratorium Yang tidak dapat memperolehnya dengan mudah Selain itu matriks daripada bahan pangan Yang mereka kembangkan Itu berlainan dengan kebutuhan Daripada laboratorium pangan di Indonesia Oleh karena itu Terfikirkan bahwa BIPI bekerja sama dengan Laboratorium pangan lainnya Itu akan membuat turunan Daripada bahan acuan primer tadi Dengan menghasilkan bahan-bahan acuan sekunder Yang akan dapat diperoleh Oleh laboratorium pangan Dengan harga yang jauh lebih murah Nah beberapa bahan acuan yang sudah kami kembangkan Ini diantaranya ada tepung kedelai Untuk analisis proxima Mie instant Juga untuk analisis proxima Kemudian ada jus jeruk Untuk analisis bahan tambahan Bahan tambahan atau aditif Seperti sakarin, sorbat, dan bensuat Ada pula saus sambal Untuk analisis sakarin, sorbat, dan bensuat Demikian pula hanya dengan sirup Ada pula kecap untuk analisis kadar garam Tepung kacang hijau dan tepung beras Untuk analisis proxima Bahkan beberapa waktu yang lalu Tepatnya tahun yang lalu Itu kita mengembangkan juga serial Jadi bahan formula yang sudah merupakan campuran Dan untuk serial ini kami bekerja sama Tidak hanya di lingkungan laboratorium Di Indonesia saja Di dalam jaringan I-FAN Tapi juga melibatkan Laboratorium-laboratorium di regional Seperti Thailand, Filipin Kemudian Vietnam, Kamboja Dan kita menamakannya Di dalam jaringan yang disebut Asia Pacific Food Analysis Network Beberapa acuan yang dikembangkan Pusat penelitian kimia lipi Yaitu tepung kedelai Untuk analisis proxima Atau kadar air Protein Lemak Serat makanan Abu Dan karbohidrat Mie instan Untuk analisis proxima Jus ceruk Untuk analisis Bahan tambahan Atau aditif Seperti sakarin Untuk pemanis buatan sorbat Dan bensuat Sebagai bahan pengawet Saus sambal Untuk analisis Minuman ringan Lemonave Sirup Kecap Untuk analisis Kadar garam Saus salad Untuk parameter Keasaman Tepung kacang hijau Untuk analisis Proximate Tepung beras Untuk analisis Proximate Sereal Untuk analisis Proximate Fish meal Untuk analisis Kadar air Abu Dan N total Kadar kalsium Dan besi Implementasi Penggunaan Bahan acuan Menurut peneliti Utama LIPI Dr. Julia Kartasubrata Pada uji Profesiensi Yang diselenggarakan Komite Akreditasi Nasional Badan Standarisasi Nasional KAN DSN Telah dimulai Sejak tahun 2003 Kemudian pada Tahun 2004 Mulai dilakukan Implementasi Penggunaan Bahan Pangan Acuan Pada Laboratorium Pangan Di Indonesia Termasuk Laboratorium Pangan Yang belum Terakreditasi Dengan demikian Penggunaan Bahan Acuan Telah mulai Tersosialisasi Di seluruh Laboratorium Pangan Di Indonesia Selain Uji Homogenitas Dilakukan Pula Uji Stabilitas Dan Analisis Setiap Tiga Bulan Sekali Kemudian Dari Hasil Analisis Ini Dapat Dipantau Secara Kontinu Kestabilan Dari Bahan Acuan Contoh Contoh Yang sudah Homogen Dibagikan Kepada Berbagai Laboratorium Pangan Dan Setiap Laboratorium Akan Menyirimkan Hasil Ujinya Untuk Diolah Secara Statistik Dari Hasil Uji Banding Antar Laboratorium Ini Akan Dapat Ditetapkan Nilai Konsensus Kandungan Analit Sebagai Stegmit Value Untuk Bahan Acuan